Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk materi kali ini mengenai katabolisme protein untuk agar lebih cepat langsung saja kita masuk ke materinya oke untuk metabolisme protein ini ada dua jalur ya, ada katabolisme ada juga anabolisme untuk yang kali ini kita bahas tentang katabolisme bisa diingat-ingat lagi katabolisme itu adalah pemecahan dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil protein sendiri adalah salah satu makromolekul yang terdapat dalam berbagai jaringan dalam tubuh interstisial dan cairan darah interstisial itu antara contohnya misalnya tulang satu dengan tulang yang lain ada jaringan antara, nah itu maksudnya interstisial itu seperti itu nah katabolisme seperti yang sudah pernah dijelaskan itu adalah proses pengurayan jadi perubahan dari yang molekulnya itu ukurannya lebih besar menjadi yang lebih kecil terjadinya secara kontinu ya jadi biasanya kontinu itu maksudnya bentuknya siklus jadi terjadi terus-menerus selama makhluk hidup itu masih hidup nah untuk dewasa normalnya 1-2 persen protein tubuh itu diganti perharinya makanya kita butuh asupan protein setiap hari nah protein ini ketika dikatabolisme akan terore menjadi asam-asam amino pembentuknya nah asam amino 75-80 persennya itu dihasilkan dari sintesis protein baru ini tidak kita bahas sekarang ya jadi melalui sintesis protein jadi lewat jalur anabolisme sementara 20-25 persennya itu membentuk ureum karbon dari karbohidrat jadi karbohidrat dan lemak nah kecepatan pengurangan protein tergantung pada dua poin yang pertama adalah respon terhadap kebutuhan fisiologis kemudian usia atau waktu paruh protein enzim pemecah protein sendiri ada beberapa ada yang namanya protease intrasel ada peptidase amino peptidase dan karboxipeptidase pada lisosome itu ada protein ekstrasel pada membran dan protein intrasel usia panjang tanpa melibatkan ATP atau adenosine triphosphate pada sitosol proteinnya berusia pendek perlu ATP dan ubiquitin katabolisme atau nitrogen atau amina itu atau ya protein itu melibatkan beberapa langkah yang pertama adalah transaminasi ini langkah pertama yang penting ya itu merupakan pemindahan atau interkonversi antara sepasang asam amino dan sepasang asam keto sebagian besar asam amino kecuali lisin, treonin, prolin, dan hidroksiprolin itu mengalami transaminasi ini ya kecuali yang disebutkan tadi kemudian untuk proses ini butuh enzim enzimnya itu adalah enzim transaminase kemudian koenzim piredoxamin fosfat via basa skif ya selain enzim juga butuh koenzim sebagai pelengkapnya prosesnya ini gugus amino dipindahkan ke alfa ketoglutarat membentuk glutamate nah glutamate melepaskan amonia enzim dengan bantuan enzim glutamate dehidrogenase inhibitor pada proses transaminasi ini ada ATP GTP dan NADH ya sementara aktifatornya adalah ADP bedanya dengan ATP kalau ATP itu adenosine triphosphate gusphosphatnya ada tiga kalau ADP itu adenosine diposfat gugus fosfatnya ada dua kemudian selain transaminasi proses yang kedua adalah deaminasi oksidatif deaminasi oksidatif ini proses perubahan asam amino menjadi asam keto mengeluarkan amonia atau menghasilkan produk samping amonia enzim asam amino oksidase dibutuhkan untuk proses ini juga selain itu selain butuh enzim amino oksidase juga perlu pelafin pelafin itu juga salah satu asam amino ya eh sorry Z salah satu Z yang diperlukan nah organ yang penting dalam mempertahankan kadar asam amino yang pertama otot karena otot ini menghasilkan tempat dihasilkannya alanin glutamin dan valin dimana alanin nanti ini akan diperlukan untuk di hati glutamin itu dibutuhkan di ginjal dan valin itu digunakan atau dibutuhkan di otak kemudian organ penting dalam menghasilkan asam amino yang kedua adalah ginjal ginjal itu dia menghasilkan ammonium dimana nanti itu kebutuhannya adalah untuk pengeluaran urin kemudian alanin dan serin itu nanti akan dibutuhkan di hati nah itu semuanya dihasilkan atau di pertahankan kadarnya di ginjal kemudian selanjutnya usus nah usus itu dia mempertahankan kadar alanin dimana alanin ini nanti akan dibutuhkan di hati kemudian hati sendiri hati atau hepar itu akan menghasilkan ureum dan glukosa dimana ureum ini nanti akan bertanggung jawab atau punya peran dalam produksi urin juga mempertahankan kinerja ginjal sehingga nanti mereka bekerja sama gitu kemudian glukosa glukosa ini dalam darah berperan di darah jadi kadar gula atau glukosa di dalam darah itu diatur oleh hati nah ini ada contoh konsumsi 100 gram protein per hari itu 16,5 gram nitrogen per hari ya sama dengan 16 atau setara dengan 16,5 gram nitrogen per hari dimana nanti 16,5 gram dari 16,5 gram nitrogen tersebut 90% di buang atau dilepaskan lewat urin kemudian 5% lewat fesis jadi pembuangan setiap kita makan sebanyak 100 gram protein nanti akan ada 16,5 gram nitrogen yang dibuang 95% lewat urin 5% lewat fesis oke kita lanjutkan ke gangguan biosintesis nah katabolisme sudah dijelaskan tadi ya prosesnya juga terdiri dari dua term dua termin yang penting yang pertama adalah transaminasi yang kedua diaminasi oksidatif semua jaringan tubuh ini menghasilkan ion amonium dan kadarnya dalam darah tepi sangat rendah ion amonium sangat beracun bagi sistem syarat pusat dan harus dihilangkan caranya bagaimana caranya adalah dengan mengubahnya menjadi glutamin dan ini dilakukan atau yang bertanggung jawab organ yang bertanggung jawab terhadap itu adalah otak glutamin yang dihasilkan oleh konversi amonium oleh otak itu punya peranan membawa amonium ke hati dan diubah menjadi urea jadi selain otak yang punya peran dalam pembuangan amonium itu adalah hati atau hepar bila fungsi hati gagal ini yang terjadi pada tubuh manusia itu adalah keracunan amoniak jadi kadar amoniaknya lebih tinggi dari seharusnya gejala atau tanda-tandanya yang pertama penglihatannya kabur kemudian tremor tremor itu seperti bergetar organ anggota geraknya itu biasanya bergetar kemudian bicaranya menjadi tidak jelas kalau sudah lebih parah akhirnya koma dan yang tingkat lebih serius atau lebih beratnya lagi bisa sampai menyebabkan kematian nah sintesis urea sebagai metode atau jalur pembuangan amonium dalam tubuh manusia itu melibatkan beberapa tahap yang pertama pembentukan karbomoil fosfat nah karbomoil fosfat ini disintesis dalam mitokondria dengan enzim sintetase karbomoil fosfat yang sifatnya irreversible jadi sekali terbentuk tidak dapat kembali lagi ya apabila tubuh kita mengalami kekurangan enzim untuk membentuk karbomoil fosfat nah enzim yang dibutuhkan itu adalah hiperamonemia kongenital tipe 1 nah kalau kita kekurangan enzim di atas maka gejala yang timbul adalah muntah keterlambatan psikomotor dan kadar glutamin meningkat nah itu yang terjadi kemudian tahap yang kedua adalah pembentukan citrulin ini terjadinya di dalam mitokondria dengan bantuan enzim transkarbomoilase ornitin yang sifatnya juga sama irreversible jadi sekali terbentuk citrulin berapa dia tidak dapat kembali lagi menjadi starting materialnya kerusakan enzim transkarbomoilase ornitin ini menimbulkan penyakit hyperamonemia kongenital tipe 2 dengan gejala seperti kalau kekurangan hyperamonemia kongenital tipe 1 gejalanya kurang lebih yaitu muntah terlambatan psikomotor dan kadar glutamin yang meningkat kemudian ditemukan metabolit pirimidin dalam urin jadi ketika dites urin dia akan mengandung pirimidin kemudian tahap yang ketiga itu pembentukan arginosuksinat pembentukan arginosuksinat ini dibutuhkan enzim sintetase arginosuksinat kerusakan enzim ini menimbulkan yang namanya citrullinuria jadi kebanyakan atau kelebihan kadar citrullin karena citrullinnya tidak bisa di ubah menjadi arginosuksinat kemudian tahap yang keempat ini adalah pembentukan arginin pembentukan arginin ini dibutuhkan dengan bantuan enzim arginosuksinase kerusakan enzim ini menimbulkan arginosuksinat asidemia jadi kelebihan kadar arginosuksinat jadi karena arginosuksinat tidak bisa dirubah menjadi arginin yang terakhir tahap yang terakhir adalah pembentukan urea pembentukan urea ini dibantu oleh enzim arginase untuk merubah arginin menjadi urea kelima reaksi di atas terjadi dalam satu siklus urea dan kemudian urea dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal kegagalan ginjal ini akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan urenia dengan gejala mual muntah koma karena kelebihan uremia itu tadi dan dapat menimbulkan kematian pada tahap yang lebih serius atau lebih parah nah kalau sudah terjadi hal seperti ini gejala seperti ini itu mau tidak mau maka terapi yang harus dilakukan adalah hemodialisa atau biasanya cuci darah nah ini sumber asam amino yang yang beredar dalam darah itu tadi sudah disinggung di depan ya bahwa jalurnya itu bisa berasal dari katabolisme protein jadi pemecahan protein yang kita konsumsi sehari-hari atau disintesis dalam tubuh nah protein kalau jalurnya dari protein makanan dipecah protein ini berasal dari makanan yang mengandung 20 macam atau jenis asam amino yang penting secara biologis ya prosesnya dimulai dalam lambung enzim pepsin dan renin dalam suasana asam terjadi denaturasi protein kemudian dari lambung masuk ke dalam usus halus ketemu dengan enzim tripsin dan kemotripsin kemotripsin ya kemudian amino peptidase dan karboxi peptidase asam amino yang terbentuk secara aktif ditransport ke dalam darah portal dan kemudian ke salah satu tubuh untuk homeostasis asam amino yang terus-menerus beredar dalam darah itu sekitar 2-6 milimol per liter pengeluaran asam amino terutama melalui hati sedikit melalui bijel dan otot yang sudah dijelaskan tadi kalau kelebihan kadar protein itu dikeluarkan dalam bentuk urea nah ini sintesis dalam tubuh ini sedikit saja di apa namanya di singgung saya singgung sedikit nanti kita akan ada materi tersendiri untuk ini yang pertama asam amino hasil pencernaan makanan tidak terdapat dalam perbandingan seperti yang diperlukan oleh tubuh oleh karena itu perlu disintesis dalam tubuh terutama asam amino non esensial kalau yang 20 macam itu adalah asam amino esensial kalau yang non esensial tidak bisa didapatkan dari makanan maka harus disintesis katabolisme kerangka karbon dalam penelitian terbukti bahwa ada kemampuan yang terkonversi antara kerangka karbon lemak karbohidrat dan protein setiap asam amino dapat dikonversi menjadi karbohidrat 13 asam amino 13 jenis kemudian lemak itu bisa dikonversi menjadi leusin kemudian karbohidrat dan lemak menjadi 5 jenis asam amino sebelum terjadi katabolisme kerangka karbon didahului oleh pengeluaran nitrogen alfa amino ini selanjutnya ada kelainan bawaan metabolisme amino yang pertama adalah venylketo oria ini merupakan deficien enzim venylalanin hidroksilase ini merupakan cacat bawaan menyebabkan cacat bawaan keterlambatan mental kemudian di dalam urinnya gejalanya terdapat venil virupat venil asetat dan venil laktat yang kedua ada yang namanya alkaptonuria ini merupakan defisiensi enzim homogen tisat oksidase gejala klinisnya tidak ada kemudian yang ketiga ada yang namanya cistinuria kelainan ginjal atau absorpsi kurang penyerapan pada gejalnya itu kurang ini menyebabkan batu ginjal gejalanya di dalam urin terdapat cistein terdapat lisin dan arginin kemudian selanjutnya kelainan metabolisme protein ini ada yang namanya urin sirup maple ini merupakan defisiensi enzim beta ketode karboxylase gejalanya di dalam urin terdapat asam aminopalin isolusin leusin dan asam asam keto ya nah ini kalau sudah terdapat gejala ini kemungkinan usianya kurang lebih ya tidak lebih seperti itu ya baik materinya sampai sini apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dan ingin ditanyakan silahkan disampaikan ke saya saya akhiri materinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati